Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Empat sifat ini digabungkan menjadi satu di dalam pendalilannya Sudah dari kemarin kita mendalili semua sifat satu per satu Wujud sendiri, hitam sendiri, pokok sendiri, sampai wadah Terus setelah bicara kudrat digabungkan empat sifat menjadi satu Kudrat, kiraudat, ilmu, hayat Buktinya empat sifat ini wajib ada pada Allah Karena apabila hilang salah satu dari empat sifat ini Maka tidak akan wujud alam semesta Tidak akan wujud satu pun dari alam semesta ini Apalagi wujud semua, satu hanya tidak akan wujud alam semesta Tapi nyatanya alam semesta sudah wujud Berarti dengan wujud alam semesta ini Kita membuktikan Allah pasti bersifat Kudrat, kudrat, hiradat, ilmu, dan khayat Kita baca sarahnya Inama jama'ah bidali riwahi Tungguhnya, ushanif menggabungkan empat sifat ini dalam satu dalil Karena litihadil lazim ala nabihan Karena menjadikannya semua itu menjadi lazim Atas hilangnya salah satu sifat Satu saja dari empat sifat itu hilang Maka alam ini tidak akan tercipta Maka karena keempat-empatnya berkaitan dengan wujudnya alam Maka pendalilannya pun digabung menjadi satu Karena keempatnya berkelaziman di dalam adanya alam semesta Hilang salah satunya Bahwa ada wujudnya winal alam Akan menjadikan tidak akan adanya satu pun dari alam semesta ini Dan yang menjadikan kelazimannya Penciptaan alam di dalam kudrat Apabila hilang Kalau kudrat itu hilang Maka yang muncul apa? Ajes Adanya sifat lemah bagi Allah Maka ada muncul sifat Alam haina wa haina izin layu jadu syaih minal alam Maka ketika itu, ketika kudrat itu hilang Muncullah ajes Maka alam ini tidak akan pernah tercipta Bagaimana sesuatu yang ajes Kok bisa menciptakan? Tidak mungkin Karena yang bisa menciptakan harus sesuatu yang bersifat kudrat Wajhullah wazim fil iroda Dan kelazimannya wujudnya alam Bila iroda Apabila hilang sifat iroda Maka akan muncul lawannya Lawannya iroda Lawannya iroda Lawannya iroda Ini fungsinya Apa lawannya kudrat Apa lawannya iroda Apa lawannya ilmu Kalau tidak hafal Tidak ada fungsinya Tidak ada Tapi kalau bacaan Allah Jangan buka buku Itu cuma baca buku Apain Baca buku Kalau tidak hafal Tidak usah baca-baca Apabila hilang sifat iroda Maka akan muncul adanya sifat karoha Dimana Adamu iroda Itu ketiadaannya sifat iroda Apabila tidak adanya sifat kudrat Sifat iroda Maka Secara tak akul Secara berpikirnya akal Akan hilang mula sifat kudrat Kalau tadi Tidak adanya kudrat Akan muncul apa Aces lemah Maka kalau lemah Alam ini tidak akan tercipta Tapi kalau tidak ada iroda Akan muncul karoha Kalau karoha Adanya itu hilangnya iroda Tidak ada iroda Mesti juga tidak akan ada kudrat Kalau iroda tidak ada Pasti juga kudrat tidak ada Karena Bagaimana Dia punya keinginan Tapi tidak bisa membutuhkan Oh dia tidak punya keinginan Kalau tidak punya keinginan Apa-apa Sampai kudrat Apa gunanya kudrat Karena kudrat itu berkaitan Sama adanya kemauan Karena adanya kemauan Maka adanya sifat Kudrat ini menurut cara berpikir Karena setiap ada kudrat Pasti ada iroda Karena Kalau tidak ada iroda Ya tidak ada kudrat Karena keduanya ini apa Plasma Saling keterkaitan Menurut Akal Wai dan tafadil kudrat Tafadatiduha Bawa adzun Kalau tidak ada iroda Tidak ada kudrat Kalau tidak ada iroda Ya pasti tidak ada Pasti akan adanya lemah Kalau lemah berarti Ya tidak akan mungkin Bisa menciptakan Alam Al-Masak Terus Wawajuhu lawazim fil ilmi Dan bentuk kelazimannya Dengan sifat ilmu Anau idhan tafad Idhan tafad Isabata Zidduh Apabila hilang sifat ilmu Akan Ada Lawannya itu Al-Jahlu Yaitu Yaitu Buduh Wai dan tafadadiduhu Apabila adanya sifat buduh Intafadil iroda Maka akan bilang sifat Iroda Bi'anau Dia Tidak tahu Tentang adanya Rumah Tidak tahu Tidak bisa bikin rumah Bagaimana caranya bikin rumah Bagaimana caranya bikin orang Bagaimana caranya bikin gunung Bagaimana caranya bikin meja Kalau dia gak tahu caranya bikin Bagaimana punya keinginan untuk bikin Oh tau aja Nggak Orang punya keinginan untuk bikin rumah Karena dia tahu caranya bikin rumah Dia tahu caranya bikin meja Maka dia Saya pengen bikin meja Karena dia tahu caranya bikin meja Ketika gak ada pengetahuannya Pasti gak ada keinginannya Kalau gak ada keinginannya Pasti gak ada kemampuannya Kalau gak ada kemampuannya Ya pasti Alam ini tidak akan tercipta Dan arah kelazimannya Dengan sifat Hayat Apabila hilangnya sifat hayat Enggak ada sifat hayat Maka pasti akan hilang Tiga sifat yang sebelumnya Bahkan seluruh sifat akan tiada Kenapa? Karena Hayat adalah syarat Vihar di dalam Adanya semua sifat-sifat tersebut Kudrat Irodat Ilmu Sama Rason Alam Itu gak akan bisa muncul Tanpa adanya Sifat hayat Hayat Bagaimana ada orang hidup Punya kemampuan Bagaimana ada orang mati Punya kemampuan Bagaimana ada orang mati Punya kebenda Bagaimana ada mati Punya ilmu Bagaimana ada mati Punya sama Punya bason Punya kalah Tidak mungkin Waidat Tafat Salah Salah Kudrat Sabata Andra Kalau hilang Tiga sifat yang sebelumnya Maka akan muncullah Lawannya Wamin Al-Ajiz Dan dianggungi adalah Sifat Andra Hilang Akhiri mata Kodam Seperti mana Apa yang telah Disampaikan diatas Kalau Ajiz Gimana Ya gak akan wujud Alam semesta Jadi Empat sifat ini adalah Kelaziman Dalam menciptakan Alam Gak mungkin Alam terciptan Tanpa Adanya Empat sifat ini Sama dengan Dengan kamu Kamu mau Mengusahakan sesuatu Mau usahakan sesuatu Ada empat ini Ada empat ini Ada kemampuannya Ada kemauannya Ada pengetahuannya Juga ada Hidupnya Hidup Kalau gak ada Hilang aja Salah satu Dari empat ini Kamu gak akan bisa Ngapak-ngapain Tentai mau nulis 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 Hargan hidup Berda hidup Tenting Ya udah tau Pengen Pengen Terumam Tentai ini runtutan yang ada pada kita ini tak akulnya akal jadi kalau hilang salah satunya maka akan hilanglah sebuah pekerja berarti penciptakan alam gak akan ada bagi Allah yang namanya orang mati itu ya ajas orang mati itu ya juhul orang mati itu ya apa gak punya kemauan apa-apa jadi mustahil hilang salah satu dari empat sifat ini kalau hilang maka gak akan wujud satu pun dari alam semesta balian nahu kenapa demikian takri ruhaganda susunannya begini apabila hilang salah satu dari keempat sifat itu maka tidak akan wujud satu pun dari hawadis lagi ada muwujud usai yang hawadis muhalud tapi tidak adanya wujud satu pun dari hawadis itu mustahil kenapa kelihatan mata hawadis sudah nyata di hadapan kita bagaimana kok hawadis itu gak ada hawadisnya sudah muncul di hadapan kita maka apa-apa maka apa-apa yang mengarahkan kepada ketiadaannya hawadis kepada ketiadaannya hawadis juga mustahil bahwa al-matru maka itulah yang kita tuju yang kita maksudkan pan musonif darako syaruda karo syartiyah wahadful istisna iya liduhul iya maka musonif menghapus hias syartiyahnya tapi menampilkan hias istisna iya yang ditampilkan kalau tidak wujud empat sifat itu maka tidak akan wujud alam semesta harusnya kan ditampilkan juga syartiyahnya tapi musonif menghapus hias syartiyah hanya menuliskan zakoro syartiyah wahadful istisna iya pengecwa syartiyahnya ditulis tapi istisna iya dihapus apa itu istisna iya nyatanya alam ini wujud itu tidak ditulis dari musonif musonif yang menulis kalau empat sifat itu tidak ada maka alam tidak akan wujud nyatanya alam wujud itu tidak ditulis kenapa sudah jelas kalau alam sudah nongol mau ditulis ngapain tulis lagi nyatanya alam sudah nongol kalau alam sudah nongol berarti wajib Allah ada empat sifat ini pada dirinya ini ada yang apa namanya ada yang protes dengan musonif keterkaitan ini itu tidak harusnya tidak harus semua ini diterkaitkan oleh musonif kenapa ketiadaannya sifat ma'ani itu tidak berkaitan dengan ketiadaan wujudnya alam semesta tapi boleh saja ketiadaannya dan muncul saja yang namanya hawa listina diha ilal makna wiyah karena kemunculan alam ini berkaitan dengan adanya sifat makna iya kama tak pedang bihil mu'tazila sebagaimana bahannya sifat orang-orang mu'tazila kita kan kalau sifat-sifat ini tidak ada maka alam tidak akan tercipta kata mu'tazila kata siwa siapa yang ngomong gak ada sifat ma'ani gak ada sifat alam sifat makna mu'tazila apa nah kan ada zatnya kalau sifat ma'ani tidak ada ada zatnya maka zatnya yang alim zatnya yang kodil zatnya yang murid itulah yang menciptakan alam bukan sifatnya jadi mu'tazila itu menolak sifat Allah berkaitan dengan penciptaan alam tapi menetapkan zatnya Allah yang berkaitan dengan penciptaan alam berarti perbuatan perbuatan itu disandarkan oleh mu'tazila kepada zatnya Allah bukan kepada sifat penyandaran perbuatan kepada zat itu sama dengan makhluk kamu punya kerjaan kerjaan kamu berkaitan sama sama zat ente mau jalan yang jalan apanya zatnya ente mau bergerak badannya berkaitan sama zat kamu maka perbuatan ada pada zat kamu maka mu'tazila menyadarkannya demikian bahwa perbuatan itu menyadarkannya zatnya kalau begitu bedanya apa dengan makhluk itu santan al-sunnah bahwa perbuatan itu harus nyandar kepada sifat bukan nyandar kepada zat dan yang namanya zat bagaimana bisa dipahami ada zat tanpa adanya sifat bagaimana kamu tak bisa mengetahui zatnya itu kodir zatnya itu murid zatnya kalau zatnya itu kodir zatnya itu murid zatnya itu alim zatnya berarti zatnya banyak ada zat yang kodir ada zat yang alim ada zat yang banyak kamu ada tangannya yang mampu ada kupennya yang mendengar ada matanya yang melihat berarti tiap-tiap zat itu nanti punya pekerjaan masing-masing karena pekerjaan disandaran kepada zat bukan nyandar kepada sifat kita menolak adanya penyandaran perbuatan Allah kepada zatnya kita menyandarkan perbuatan Allah itu kepada sifatnya kalau ditanya apa bagaimana menggambarkan perbuatan itu nyandar kepada sifat yang namanya perbuatan itu adalah perkara baru kalau perkara baru nyandar kepada zatnya nanti akan jadi keterkaitan zatnya jadi baru atau perbuatannya jadi kotir itu itu antara dua perbuatan baru nyandar kepada zat akan mengaitkan zatnya jadi baru oh ini zatnya kodim ya perbuatannya jadi kodim bagaimana ada zat yang kodim perbuatannya baru sebelumnya ngapain saja zatnya kita tidak mengaitkan perbuatan langsung kepada zatnya tapi perbuatan berkait kepada sifat ini cara berpikirnya ahli sunnah untuk membedakan antara perbuatan makhluk dan perbuatan perbuatan makhluk nyandar langsung kepada zatnya perbuatan Allah berkait sama sifat ini muqtazilah bantah tuh gimana sih ini ahli sunnah sama takulu di muqtazilah karena mereka tidak meyakinkan ada sifat ma'ani mereka meyakinkan lagi ma'anawiyah Allah itu kodir maha kuasa pada zatnya labi kudrodihi bukan dengan kudratnya yang mana kudrat adalah perkara za'id bagi zatnya Allah muridun bidzatihi Allah itu yang punya iroda pada zatnya labi iroda bukan dengan sifat iroda za'id zatun alaih yang menjadi sifat za'id pada zatnya Allah wah kada dan begitu pula sifat-sifat ilmi sifat ilmu dan sifat hayat pelindalika rata ratabangil kubro adamu judusyai binal hawadis alantifail ma'anawiyah la'ala intifai ma'ani maka di dalam kitab sarah kubro sarah kubro yang memanusi beliau mengatakan tidak adanya wujudnya alam berkaitan dengan tidak adanya makna wiyah bukan dengan manu berkaitan dengan ini disini dijelaskan lebih rinci lagi bahwa tidak adanya wujudnya alam berkaitan dengan tidak adanya sifat ma'ani berkaitan tidak adanya wujudnya alam berkaitan dengan bidaranya sifat ma'ani ujibah dijawab bi'anal qawl bi'isbatil ma'ani dunal ma'ani maka dijawab perkataan menetapkan ma'ani tanpa adanya ma'ani bayakun huqadiron bila kudrat maka adanya Allah istrinya zat yang kodir berkuasa tanpa adanya sifat kudrat wa muridah dan Allah yang maha berkendak bila irodah tanpa adanya sifat irodah wah ganda dan begitulah pada sifat sifat yang lain yang wadihul budlah ini jelas kebatalannya balidhalikah lang takaror wal musonif bihi maka musonif tidak lagi mengulang pembahan jenang ini wabihadal jawab yanda bi'ul ikhtirot maka apa diabaikanlah ikhtirot ayat biman ilmulazama al-makkurat yang mana menghilangkan kelaziman apa yang tersebutkan lijawazi intifa'i dengan membolehkan adanya tiadanya salah satu dari sifat sifat tersebut watu jadul hawadis akan mungkin memunculkan hawadis likauni mujiduha el-latun au-tobiatun kenapa karena akan jadinya mujid penciptanya jadinya elat atau tobiat kalau yang menciptakan itu zatnya maka berarti akan muncul tadi Allah menciptakan dengan elat atau dengan tapi seperti apa seperti siapa kita mahluk ini mau menggerakkan baju dengan geraknya Allah itu kalau membuat gempa bumi digerak-gerakkan buminya jadinya apa itu elat jadinya apa atau tabi sedangkan elat atau tabiat itu mustahil bagi perbuatan yang Allah subhanahu sudah kita bahas mungkin Allah bikin dengan elat mungkin Allah bikin dengan tabiat sebagaimana perkataannya orang apa tabain orang-orang ahli tabiat yang mengatakan semua ini terjadi karena tabiatnya alam semesta ini dan apa-apa yang semangat dengan tabiat siapa mereka orang yang dilaknati oleh Allah subhanahu ta'ala anak kalamnya musonif yang mana sungguhnya kalamnya musonif makyud alam putlan Allah musonif menyusun pendapat ini karena menolak adanya kebatalannya bagi dia adanya tidak mungkin fa'il Allah dan tabiat bagi Allah subhanahu ta'ala walah ya rudhu alaihi ma'adzakaroh hatta yahtta yulid jawab maka musonif tidak usah menjawab masalah ini yang paling penting ini bukan sesuatu yang harus dijawab oleh musonif sudah jelas kalau sampai tidak adanya sifat-sifat ma'ani berarti yang menciptakan adalah zatnya menurut akal kalau yang menciptakan zatnya berarti yang terjadi apa elat atau tabiat kalau elat tabiat terjadi pada Allah berarti alam ini akan konfirm akan sama dengan perbuatannya mak lho maka musonif mengabaikan apa rot-rot tersebut dari orang-orang mutazilah atau orang-orang yang tidak berkepentingan untuk dijawab masalah ini ada pun dijelaskan di dalam salah kubur tentang tidak adanya wujudnya alam dikaitkan tidak adanya sifat apa tidak adanya sifat makna dia ini pembahasan yang lebih luas dari apa yang kita tahu insyaallah kita akan di kesempatan akan baca sifat-sifat atau kitab yang berikutnya ada ini kitabnya sarah sumro namanya sarah yang kecil berikut ini ada sarah kusto pertenahan di atasnya ada sarah kubro sarah yang paling gede dari kitabnya imam as-sanusi insyaallah ini pendalilan yang sangat nyata makanya orang yang nemu sifat kudrat irodat ilmu hayat itu gak perlu pakai dalil syargi nabi gak usah ngomong tapi udah jelas alamnya nomol dia pasti yang bikin punya kemampuan yang bikin pasti punya pengetahuan yang bikin pasti hidup yang bikin pasti punya ilmu itu sudah pasti gak mungkin makanya gak usah lagi ditulis oh kalau itu kudrat irodat gak perlu gitu loh karena menemukan sifat-sifat ma'ani itu sudah menjadi kelazimannya ketika akal mau berpikir jadi kalau akalnya gak mau mikir yang akan nemu kalau kudrat kamu lewat suatu daerah tadinya gak ada bangunan begitu kamu pulang lewat situ lagi sudah muncul bangunan yang bangun mesti hidup mesti dong oh ini orang mati yang bangun pasti punya pengetahuan yang bisa bangun dindingnya yang bangun ini mesti punya kemauan saya punya ilmu tahu caranya bikin rumah tapi saya gak punya kemauan gimana terbangun gak walaupun umpamanya saya punya kemauan Tuhan umpamanya hanya saya ini hidup saya tahu yang namanya mobil saya punya duit untuk beli 10 mobil tapi saya gak mau ada gak mobilnya kenapa saya mau banyak punya mobil saya punya duit banyak dan saya punya keinginan tapi saya gak tahu mobil beli gak mobil yang tahu aja enggak mau beli hidup tahu punya kemauan dan punya kemauan itu gak bisa dipisahkan pada terjadinya sesu panggung hilang salah satu ini maka gak akan muncul satu pun dari alam semesta apalagi kok wujud alam semesta yang tertata rapi maka hari keluar bulan keluar musim berganti dengan rapinya ke malam ada siang hidup ada mati ini gak mungkin ini terjadi dengan peil elan atau peil yang bikin pasti peil muhtar yang bikin pasti zat yang maha memilih maha punya kemauan untuk menjadikan segala sesuatu dari isinya alam beresta dikatakan siapa yang gak meyakini adanya sifat ma'ani pada Allah hukumnya apa pasir tapi yang gak mengimani adanya sifat ma'anawiyah aku kenapa karena sifat ma'anawiyah ditulis langsung dalam Al-Quran inna Allah ala kulujai'in kodiron Allah ala kulujai'in aliman Al-Quran lah saya tulis wal-bawahu muridur dipulisye Allah itu menghendaki segalanya muridan aliman kodiron hayan semua ditulis dalam Al-Quran sahmian masyron tapi kudrat iradat ilmu hayat sama masyron kalam tidak ada dalam Al-Quran yang tidak meyakini ini yang tidak meyakini makna wiyah tidak dikafirkan kenapa tapi bid'ah bid'ah keluar dari apa yang diajaran abil sunnah wal itu yang namanya aslinya ahli bid'ah mereka itu ini orang-orang yang keluar dari apa yang disepakati oleh muramah al-sunnah wal jalan yang perlu kita bahas tentang pembuktian wajib Allah bersifat kudrat iradat ilmu ayat empat sifat dirangkum menjadi satu di dalam satu dah insyaallah kita akan bahas yang berikutnya dirangkum pula dalam satu dalil sifat sama bason dan kalam insyaah Allah wala'u'alam Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Alhamdulillah Terima kasih Terima kasih Terima kasih